Inilah Inilah Suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas, sodara Simon, Yohanes dan Yakubus, Filipus dan Bartolomeus, Mateus dan Thomas, Yakubus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Judas anak Yakubus, dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpulah sejumlah besar dari murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea dan dari Yerusalem, dari daerah Pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terbujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kepada jemaat di Ephesus, Paulus kembali menegaskan bahwa kita adalah bangunan rohani yang tersusun sebagai tubuh mistik Kristus, yang dipanggil bukan karena kehebatan atau prestasi kita, tetapi karena pilihan Allah sendiri yang melihat di dalam hati kita masing-masing. Dan pilihan kita menjadi pengikut Kristus, menghantar kita untuk bersaksi. Tidak pertama-tama memberikan kesaksian tentang kehebatan-kehebatan atau juga prestasi-prestasi duniawi, tetapi kesaksian hidup di mana kita mengikuti Tuhan Kristus sendiri. Dan hidup yang dimaksudkan oleh Kristus adalah hidup yang didasari pada kasih Allah sendiri. Karena Allah mewahyukan dirinya sebagai Allah yang penuh kasih atau Allah sebagai kasih. Kasih itulah yang harus dihayati dan dihidupi dalam keseharian kita. Maka tugas kita untuk melanjutkan karya pewartaan keselamatan, tidak lain adalah juga mewartakan Allah yang mengasihi semua manusia. Maka sekali lagi, kesaksian kita adalah kesaksian yang hidup. Tidak untuk menunjukkan bahwa kita mampu menguasai dunia atau juga untuk menunjukkan kehebatan Allah kepada dunia, tetapi justru untuk menunjukkan kasih Allah yang harus secara konkret kita hayati dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk saling menghargai, sesama, juga menghormati orang lain, tapi juga berani mengampuni mereka yang bersalah kepada kita dan juga tentu memberi perhatian pada mereka yang kekurangan atau mereka yang butuh pertolongan kita. Yang dalam surat gembala saya cuba tegaskan bahwa kita harus memberi perhatian pada mereka yang nasibnya kurang beruntung dalam kehidupan mereka. Kemuliaan pada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.